Intro Maunya saingi Syahrini intip wajah Lucinta Luna setelah jalani operasi plastik, sarang dosa Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lucinta Luna sempat berkuar-kuar akan menyanyi penyanyi Syahrini yang juga istri dari Reino Barak Oleh karenanya Lucinta Luna pun nekat kembali menjalani operasi plastik di luar negeri Kini Lucinta Luna pun memamerkan hasil oplas itu ke publik unggahan di akun pribadinya Selebgram satu ini mengaku melakukan operasi potong leher di Korea Selatan Sebelumnya operasi tersebut ia lakukan untuk menghilangkan suara yang disebutnya kodam Operasi tersebut mengubah bagian tenggorokan atau menghilangkan jakun Tapi hampir seluruh bagian kepalanya diperban Rupanya Lucinta Luna atau yang sering dijuluki Ratu Salome itu Nekat melakukan beberapa operasi plastik sekaligus Dalam satu waktu Ratu Salome juga melakukan operasi plastik mengubah bentuk bibirnya Ia juga memotong bagian rahang serta tulang ekornya Kini seleb 33 tahun itu tengah menjalani masa pemulihan Lucinta Luna juga membocorkan wajahnya setelah operasi Ia menunjukkan bagian bibirnya mirip dengan Kim Jisoo alias Jisoo Girl Group K-Pop Blackpink Dalam postingannya itu pelantun lagu Bobo Dimana ini memperlihatkan bentuk bibir barunya yang merah merona Kondisi Lucinta Luna berangsur membaik Lucinta Luna masih tampil dengan balutan perban hingga lehernya Bahkan wajah Lucinta Luna terlihat masih bengkak Namun kini Lucinta Luna sudah bisa menelan makanan Meskipun makanan tersebut hanya labubur Tetapi Lucinta Luna masih terlihat berhati-hati saat membuka mulutnya Untuk makan berbeda dengan sebelumnya Lucinta Luna terlihat sangat tersiksa Lantaran lehernya terdapat selang setelah operasi Sehingga ia kesulitan untuk makan dan juga bicara Pada akun TikTok pribadinya Lucinta Luna juga membagikan potret dirinya Yang tengah berjoget Ia terlihat kondisinya sudah baik Walaupun wajahnya masih dibalut perban Tak hanya itu aksi joget kayang yang diunggah di laman Instagramnya Berhasil mencuri perhatian Meski masih dalam balutan perban Namun tak menjadi halangan untuk Lucinta Luna Untuk bisa berjoget dengan heboh Sarang dosa beraksi kembali ya na Anak ingat Gak boleh seperti itu sama ratu sembilan nyawa Tulis Lucinta Luna dikutip dari Instagram pribadinya Sejumlah artis TikTok ikut memberikan komentar diunggang tersebut Mulai Gina Ayubi sampai Hola Fadlan Ratu ujar Etola Fadlan Nah kan pak kabarnya sayang Ungkap Et Gina Ayubi Mau buat vlog langsung stop dulu Ngakak tulis Et Farida Nurhan Harus bisa lebih dari share ini Lucinta bertekad ingin merembak bagian tubuhnya lagi Tak bisa makan bahkan bicara mantan dari personil duo bunga itu Dalam potret kondisi yang parah Lucinta Luna sedang dalam masa pemulihan usai operasi Dalam unggahan akun Et Lucinta Luna Manjalita Lucinta operasi membuang kodam Yang pada nanya ratu habis operasi apa Pemotongan leher pembuangan kodam Dan operasi bedah wujud tulisnya Sebelum operasi dilakukan Lucinta Luna mengaku sedih karena suaranya Tak bisa kembali halus Aku gak mau karena suara aku gak bisa balik lagi Masa suaranya kayak kodam Jelas-jelas kodam kayak laki Jelas-jelas aku bukan laki tau sendiri kan Ujar Lucinta Lucinta Luna begitu sedih saat ini harus bersakit-sakit dahulu Demi memperoleh apa yang diinginkannya Ia mengaku akan segera berangkat ke Korea Selatan Untuk memperbaiki suaranya menjadi halus Seperti penyanyi Syahrini Aku ingin operasi lagi guys Aku ingin mengembalikan suara-suara ini Supaya kodamnya hilang Supaya suara kembali seperti suara merdu Kalau bisa Syahrini lewat suaranya lanjutnya Aku rasa ini udah saatnya leher ini akan dipotong Jadi penindakan potong leher itu akan dikeluarkan rik-rik semua Yang ada di kerongkongan ini Aku udahan dulu ya Mau berangkat ke Korea Pungkas Lucinta Luna Ternyata tujuan Lucinta Luna memotong lehernya adalah Untuk memperbaiki suaranya Bahkan ia bertekad akan bisa menyaingi istri Reino Barak Seperti diketahui Syahrini merupakan penyanyi Indonesia Yang punya karir 10 tahun dalam musik Dalam postingan tersebut Lucinta Luna berpamitan dengan suara kodam Yang selama ini terkenal saat ia berkata asik Selamat tinggal kodam puas-puasin kalian dengerin suara kodam terakhirku Tulis at Lucinta Luna Manjalita Tentu merombak bagian tubuh dengan pisau bedah bukan pertama kali ini dilakukan Lucinta Luna Sebelum resmi melakukan operasi, Lucinta sempat merasakan kesulitan Karena hujatan orang-orang terhadapnya Ada pun alasan Lucinta Luna melakukan operasi plastik lagi Karena tak mau dijadikan sasaran hujatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton